Halo, ketemu lagi dengan Kak Lusi. Kali ini Kak Lusi akan membawakan sebuah cerita dari majalah Mombi SD. Judulnya adalah Titipan Ibu. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Oson sedang asik ke main game. Tiba-tiba ibunya datang membawa sebuah paket bungkusan. Oson, Ibu minta tolong ya, kata Ibu. Ada apa, Bu? Tanya Oson sambil terus main game. Jangan main game dulu, dengar baik-baik, kata Ibu. Oson dengar kok, Bu? Kata Oson sambil terus menunduk main game. Ibu rupanya sedang buru-buru mau pergi. Jadi terpaksa menitip pesan ke Oson. Oson, sebentar lagi ada pengantar barang datang. Ibu yang pesan. Dia mau ambil amplop berisi pekerjaan ayah yang tertinggal. Nanti kamu tolong berikan amplop ini ya ke pengantar barangnya. Tidak perlu bayar karena Ibu sudah bayar lewat online. Pastikan juga pengantar barangnya mengantar amplop ayah ke gedung Garuda, tempat kantor ayah. Ibu mau pergi dulu ke rumah Ibu RT sebentar. Oson menganggu. Baiklah, Bu. Ibu lalu pergi. Dalam hati Oson kesal karena ia kalah main game. Ibu. Ibu ngomong terus sih. Keluh Oson. Tak lama terdengar suara dari luar. Oh, permisi. Oson berpikir itu pasti pengantar barang yang diceritakan Ibu tadi. Buru-buru Oson mengambil amplop dari ibunya tadi. Oson membuka pintu. Selamat siang, D. Sapa seorang bapak dengan seragam pengantar barang. Selamat siang, Pak. Ini barangnya ya untuk ayah saya. Kata Oson. Terima kasih, nak. Segera saya antarkan barangnya. Kata petugas pengantar barang itu. Oson lalu bermain game lagi. Sibuk. Tak lama ibunya datang. Pengantar barangnya sudah datang, Son. Banya Ibu. Sudah, Bu. Kata Oson sambil terus main game. Namun tiba-tiba terdengar suara lagi. Permisi. Ibu yang baru masuk buru-buru keluar lagi. Loh. Tampak seorang pengantar barang. Permisi, Bu. Saya mau ambil barang yang mau diantarkan ke gedung Garuda. Kata pengantar barang itu. Kata pengantar barang itu. Ibu mendelik terkejut. Maaf, Pak. Itu pesanan dari jalan apa? Si pengantar barang melihat ke aplikasi di ponselnya. Pesanan dari jalan mawar nomor 6, Bu. Betulkan, Bu. Di sini jalan mawar nomor 6. Dan nanti akan diantar ke gedung Garuda, Bu. Kata pengantar barang. Eh, kalau begitu tunggu sebentar ya, Pak. Kata ibu. Ibu bergegas masuk dan langsung bertanya kepada Oson. Son, tadi paketnya sudah kamu berikan kepada bapak pengantar barang. Oson tampak kesal. Sudah, Bu. Tapi, apa kamu kasih ke petugas pengantar barang yang benar? Barangnya mau diantar kemana? Kata petugasnya. Oson kaget. Aduh, Oson lupa tanya tujuan antarnya, Bu. Maaf ya, Bu. Oson lupa tanya. Ibunya tampak kesal. Oson, harusnya dengar kata ibu tadi. Jangan sibuk main game saja. Tiba-tiba terdengar lagi suara. Permisi. Ibu keluar lagi bersama Oson. Oson mengenal bapak itu. Bapak pengantar barang yang pertama. Maaf, dik. Saya harusnya ngambil barang di rumah sebelah nomor empat. Jadi, ini amplop dari adik. Harusnya bukan saya yang antar. Ini saya kembalikan ya, dik. Kata petugas itu kepada Oson. Oson berterima kasih. Dan ia merasa lega. Ibu segera memberikan amplop itu kepada petugas kedua yang memang dipesan oleh ibu. Ah, Oson merasa bersalah. Ia berjanji pada ibunya akan lebih berhati-hati mendengar pesan ibunya. Nah, begitu cerita untuk hari ini. Apa ya pesannya? Betul sekali ketika kita diberi pesan, dengarkan dengan baik. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Terima kasih telah menonton!